Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua yang telah bergabung di acara kuliah daring 2, jadi kuring 2, yang mengambil topik berjudul Multiple Cropping System, sistem bertanam polikultur yang fleksibel. Pada kali ini kita sudah kedatangan Bapak Ruli Wijaya Kusuma, selamat sore Pak, sehingga sehat-sehat selalu dan juga Bapak moderator kita Pak Firwan Syah, selamat sore Pak, dan juga Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada hari saya akan... Baik, di sini seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa materi yang akan kita dapatkan itu berjudul Multiple Cropping System, sistem bertanam polikultur yang fleksibel dan berikut adalah agenda pada hari ini, yaitu yang pertama penyampaian susunan acara dan tata terti peserta oleh saya sebagai MC, kemudian yang kedua adalah sambutan perwakilan Prodi Magister Arsitektur Lanskap oleh Ibu Endang Triningsi. Selamat sore Ibu Endang. Kemudian dilanjutkan oleh saya untuk membacakan CV pembicara, maaf, dilanjutkan dengan pembacaan CV pembicara oleh Bapak moderator kita, Bapak Firman Syah, kemudian pemaparan materi oleh Bapak Ruli Wijaya Kusuma, lalu kita ada selingan kuis sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, kemudian ada penutupan dan kesimpulan, ada sesi foto bersama, serta ada penutupan kuring pada hari ini. Nah berikut adalah tata tertib kuring, yang pertama peserta wajib menggunakan akun Zoom berdasarkan nama asli sesuai dengan nama yang diajukan pada saat registrasi, kemudian yang kedua peserta wajib menjaga ketertiban saat perkuliahan berlangsung, yang ketiga peserta wajib memahami dan mematuhi tata cara pengajuan pertanyaan sebagai berikut, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui fitur chat, kemudian peserta harap mencermati daftar pertanyaan yang sudah ada di dalam kolom chat, sebelum mengajukan pertanyaan untuk menghindari pertanyaan yang berulang. Dan terakhir, panitia berhak mengeluarkan peserta yang tidak mengikuti tata tertib. Nah selanjutnya kami, saya persilakan kepada Ibu Endang Triningsi untuk memberikan sambutan perwakilan Prodi Magister Arsitektur Landskap ITB. Silahkan Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Medria, saya manggilnya Kak Medo biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dalam salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Mewakili Pak Budi Faisal, Suka aku, Ketua Prodi Magister Arsitektur Landskap. Kami mengucapkan selamat datang ya bagi seluruh hadirin. Salih sebagian besar adalah mahasiswa kami. Baik mahasiswa yang terkait dengan mahasiswa studio desain, mahasiswa tanaman dalam perancangan lanskap, maupun mahasiswa lainnya. Juga ada dari perguruan tinggi lain, serta hadirin dari, saya lihat nama-nama dari IALB ya. Ada Ibu Huda, Farisi, Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di acara Akuring Sesi yang kedua ini ya, tahun kedua. Terima kasih sesuatu besarnya tentu kami sampaikan kepada Pak Ruli ya, Ruli Widaya Kusumat. Ya, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan tentang sistem bertanam polikultur ini. Bagi saya pribadi ini barang baru Pak, terus terang. Insya Allah kami akan belajar banyak mengenai aspek pola tanam ini ya. Nah, untuk mungkin rekan-rekan di IALB ya, yang bersama-sama juga menggocok acara ini. Terima kasih kami ucapkan juga, mungkin tidak bosan ya dengan acara ini dan ini juga baru tahun kedua. Semoga nanti penyelenggaran ini jadi lebih baik. Oh iya, jadi ada salam juga Pak Ruli dari Pak Buhi. Ya, Pak Ruli, teman lama beliau, mohon maaf, lo tidak bisa hadir karena sedang memberikan kuliah di Prodi Arsitektur ya. Jadi, kebetulan bentrok waktunya. Nah, mungkin tidak berpanjang-panjang ya dari kami. Selamat mengikuti acara ini. Semoga ini semua menjadi amalan yang baik untuk kita. Amin. Amin. Ya, silakan. Hamido dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Endang. Sebagai perwakilan Prodi, Magister Arsitektur Lanskap ITB yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Firman Syah sebagai moderator pada acara kuring hari ini untuk membacakan sisi pembicara, Bapak Insinyur Ruli Wijaya Kusuma, Iali. Terima kasih, Pak Medo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Saya mewakili panitia ini sebenarnya membacakan sisi Pak Ruli, senior kami. Yang bersedia saya dadakan telepon beliau pun tanpa sebelumnya untuk mengisi acara ini. Karena menurut kami memang, kami bicara di Iali juga ya siapa lagi kalau bukan Pak Ruli. Kalau topik ini begitu ya cepatnya. Saya membacakan sedikit, ringkas saja ini Pak Ruli, pendidikannya di Sarjana Hot Culture Fakultas Petanian Universitas Bandung Raya. Beliau menjadi Kaprodi, ya kalau sekarang Ketua Jurusara Satipan Bandung Raya 2002-2010 sebagai manajer produksi PT Kuningan di Wisesatama. Beliau juga 2019-2002 menjadi dosen di Fakultas Petanian Universitas Bandung Raya. Dan juga menjadi supervisor produksi benih tanaman kias PT Klaus Indonesia. Alahan di Panjang di Sumatera Barat. Oke, terus kemudian dari sisi proyek, saya yakin Pak Ruli pasti banyak pengalaman yang sangat panjang begitu ya. Mungkin ini sesingkat yang bisa kita sampaikan dan kita lihat bersama-sama. Dari 2017 sampai 2015, salah satunya itu perencanaan restorasi hutan Kota Cimahi, master plan balai latihan tenaga kerja terbaru luar negeri Provinsi Jawa Barat, master plan pembuatan market kasus masyarakat paru Provinsi Jawa Barat di Sidawangi, Kabupaten Cirebon. Kemudian beliau banyak juga mengikuti kursus seminar pelatihan yang tercantung di sini yang 2009-2006. sebagai pembicara tentunya ya, sebagai instruktur dan pembicara pada berbagai seminar yang ada gitu. Sebagai mana yang hari ini gitu. Oke, mungkin ringkasnya begitu ya. Kak Medo saya lanjut atau bagaimana? Ya, silahkan Pak langsung. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya sedikit memberikan pengantar kepada para peserta sesi kuring kuliah daring hari ini. Karena kita sebut kuliah daring ini kuliah sebenarnya bagian dari mata kuliah, mata kuliah, beberapa mata kuliah yang kami gabungkan juga gitu ya. Dalam hal ini, saat ini untuk sesi yang Pak Rul ini adalah mata kuliah studio perancangan arsitektu lanskap. Kebetulan saat ini yang memegang koordinatornya saya, ada Pak Aset, didampingi Kak Ira dan Kak Susan gitu ya. Kami saat ini di studio ini juga sedang memberikan tugas kepada mahasiswa untuk merancang satu kawasan yang namanya Kebun Pendidikan SITH, ya, Sekolah Teknologi Hayati, ini BPTB yang ada di Kaur Ngombong. Nah, karena Kebun Pendidikan judulnya jadi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, mahasiswa, dosen yang ada di Sekolah Imah Hayati. Kebun ini milik SITH dan dikelola oleh, saya mengundang sebenarnya Pak Taufik Rokohman sebagai pengelolanya, beliau dosennya SITH, mudah-mudahan bisa hadir, kata beliau gitu, untuk menyaksikan. Dan, jadi karena kebutuhan itulah, kami kemudian mengundang Pak Uli untuk menyampaikan materi ini. Karena saya yakin betul apa yang disampaikan Pak Uli akan sangat bermanfaat buat para mahasiswa yang memang sedang menetapkan tugas untuk mengerjakan itu. Di samping ini juga mata kuliah yang dipegang Bu Endang ya, tentang tanaman dalam perancangan lanskap juga pastinya sangat terkait dengan ini. Jadi, sesi kuliah tapi inginnya bisa dinikmati oleh semua orang, semua yang ingin mendengarkan materinya Pak Uli ini, yang saya kira juga pastinya sangat menarik, seperti yang disampaikan oleh Bu Endang, saya juga pasti belajar juga dari apa yang disampaikan Pak Uli. Nah, jadi dari sesi ini, nanti kami akan mengundang Pak Uli untuk menyampaikan materinya, kemudian nanti ada sesi khusus tanya jawab yang dibuka untuk semua peserta. ya, tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Pak Uli untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Terima kasih Pak Uli Bermanja, terima kasih juga kepada Bu Endang, teman-teman, teman-teman sekalian, disinikan saya untuk share screen. teman-teman sekalian, saya memilih topik multiple cropping, sistem bertanam polikultur yang fleksibel, menyesuaikan dengan apa yang disampaikan Pak Uli Bermanja tadi. Jadi, multiple cropping ini adalah teknik bertacap tanam yang bergembang di dunia pertanian pada awalnya, tetapi memang sangat fleksibel, karena ragamnya banyak, kombinasinya juga banyak, dan bisa dilakukan pada berbagai macam skala, baik kecil sampai yang besar sekalipun, dan bisa menjadi fitur dalam perancangan lanskap. Khususnya, lanskap-lanskap yang memiliki tujuan spesifik seperti pendidikan, lanskap-lanskap untuk percontohan, disemenasi ilmu pengetahuan, maupun lanskap-lanskap yang memang ditujukan untuk menghasilkan sesuatu untuk komunitas di sekitarnya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu lebih kurang satu jam ini, kita bisa serempetlah semua ya, mengenai ilmu dasar, mencoba profiknya, pengetahuan dasarnya, lalu perkembangannya sejak zaman dahulu, lama sampai yang saat ini sedang update, sedang up to date, yang saat ini sedang update di banyak tempat, di banyak negara. Dan mudah-mudahan itu membuka kewasaan kita semua, bahwa kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini. Setidaknya mengembangkan seperti itu dan bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Jadi, multiple cropping itu bukan ilmu baru. Itu sudah lama, sudah lama dan sudah banyak dilakukan sejak zaman dulu. tetapi sejak revolusi hijau, sejak pupuk bisa diproduksi secara massal di pabrik, multiple cropping mulai tersingkirkan, dan orang berganti menjadi bertocok tanamnya monokultur, karena memang mau mengejar produksi yang banyak untuk kebutuhan orang banyak. jadi multiple cropping itu agak tersingkirkan. Tahun 40-an itu pertama kali pupuk ditemukan dalam jumlah banyak, bisa diproduksi dalam jumlah banyak. Ada percobaan di Meksiko, di Simit, itu pusat penelitian gandum, yang ternyata berhasil sukses menaikkan produksi tanaman berlipat-lipat. Dan ini dianggap sebagai harapan baru bagi dunia pertanian, menyediakan bahan pangan bagi penduduk di seluruh dunia. 10 tahun kemudian di Filipin, tahun 1950, penelitian pada padi juga sukses. Nah, kesuksesan seperti inilah secara fundamental, kemudian mengubah cara orang bercocok tanam. Secara fundamental berubah cara bercocok tanamnya, menjadi berorientasi pada produksi. Dan sejak itu berkembanglah kebun-kebun tanaman monokultur. Padi saja, gandum saja, atau tanaman-tanaman yang lain. Terus berlangsung begitu, sampai sekitar tahun 80-an, baru orang menyadari bahwa muncul dampak negatif dari pertanian yang monokultur itu. Tanah jadi tidak produktif, longsor jadi tambah banyak, erosi juga banyak, keracunan juga banyak, karena akumulasi racun di dalam tanah. Dan banyak orang kemudian berpikir kembali, melihat pada alam. Alam memang tidak mengajarkan kita untuk bertanam seperti itu. Alam tidak mengajarkan kita menanam dalam jutaan, ratusan ribu hektare, satu jenis tanaman yang sama, terus menerus menanam seperti itu. Alam justru menunjukkan penanaman yang berdampingan, yang ada simbiosisnya, yang saling menguntungkan. Nah, itu adalah ide dasar dari multiple cropping. Menanam lebih dari satu jenis tanaman di sepidang lahan yang sama, sehingga bisa didapat sejumlah manfaat, termasuk pengurangan, ketergantungan terhadap bahan-bahan kimiawi, terhadap pupuk, terhadap pesticida, dan lain-lain. Ini adalah ide dasarnya multiple cropping. Lalu mulai sejak tahun 80-an, banyak orang kembali lagi menghidupkan multiple cropping. Multiple cropping ini adalah sistem pertanaman yang mengusahakan lebih dari satu, minimum dua tanaman pada satuan waktu yang sama pada luasan lahan yang sama. Ini kita sebut polikultur, sebenarnya seperti kita bikin taman, misalnya, itu kan juga polikultur, tapi tidak disebut multiple cropping, karena yang ditanam bukan crop, bukan tanaman penghasil bahan makanan. polikultur sebagai lawan dari monokultur untuk kembali kepada sistem yang lebih sesuai dengan keinginan alam. Nah, awalnya, multiple cropping ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan mengurangi resiko gagal panin. Jadi kalau misalnya saya tanam tiga jenis tanaman sekaligus, lalu kena penyakit atau kena hama, ketiga jenis tanaman itu tidak akan terserang semua. Yang satu bisa jadi gagal, tapi yang dua masih bisa panin. Jadi cara multiple cropping ini mengurangi resiko kegagalan panin. Tapi saat ini, permintaan itu lebih kuat untuk merancang sistem tanam yang memang lebih memperhitungkan sektor-sektor ekologis, sektor-sektor lingkungan, selain soal sosial dan ekonomi. ada kebutuhan itu. Jadi tidak hanya untuk sekedar mengurangi risiko gagal panin, tapi juga ada kepentingan ekologis. Multiple cropping selama dipraktekan petani, terutama di daerah tropik. Karena di tropik itu ada matahari sepanjang tahun, orang bisa nanam sepanjang tahun. Jadi paling banyak yang di tropik itu dilaksanakan di negara tropik. Atau di negara-negara empat musim yang panasnya tinggi, yang panasnya banyak. tapi yang dilaksanakan petani-petani di negara tropik itu masih ala kadarnya, masih sekedarnya, masih sederhana. Inputnya juga masih simple, dan lebih banyak ditanam di pekarangan untuk kebutuhan sendiri atau istilahnya subsisten. istilah hortikultura itu lahirnya dari sini, tanaman untuk pekarangan. Hortus kolere itu bertanam di pekarangan. Memang asalnya dari dari orang yang memanfaatkan lahan pekarangannya untuk bertanam. Nah, makin ke sini tentu ilmu berkembang, dan dengan implementasi ilmu yang semakin kompleks, multiple cropping itu berkembang menjadi sistem yang memadukan budidaya berbagai jenis tanaman atau diversifikasi, jadi kalau lebih dari satu tanaman kita nyebutnya diversifikasi pada saat bersamaan dan pergiriran lokasi tanam. Ini yang kita sebut rotasi. Jadi multiple cropping juga sering disebut dengan istilah diversifikasi rotasi. Gampangnya begini, kalau kalau di sini hari ini saya tanam tanaman A, maka di sebelahnya jangan A lagi, tapi B misalnya. Nah, kalau ini sudah selesai dipanen, musim berikutnya bekas tanaman A jangan A lagi yang ditanam, tapi ganti tanaman lain. Itulah yang dimaksud dengan diversifikasi dan rotasi. Yang ditanam lebih dari satu tanaman, tempat menanamnya pun digilir. Nah, ini yang disebut diversifikasi rotasi. Memang mula-mula akan terasa agak rumit, tapi sekarang bisa lah kita buat dengan sistem yang lebih sederhana. Diversifikasi memperkesil kegagalan panen karena ada diversitas spesies yang ditanam, yang kalau gagal pun kegagalannya pasti penyebabnya beda. Jadi, kalau tanaman A misalnya kubis, tangan B misalnya tomat, maka tomat dan kubis akan diserang oleh hama yang berbeda. Jadi, kalau misalnya karena sesuatu hal yang menyerang tomat tidak bisa dikendalikan, setidaknya kubisnya masih bisa panen. Masih bisa panen. Jadi, dia akan mengulangi resiko kegagalan. Itu diversifikasi. Sementara rotasi itu menjaga lahan tidak cepat terdegradasi. Karena begini, kalau kita menanam tanaman yang sistem akarnya berbeda, maka dia akan makan pada tempat yang berbeda, kedalamannya. Jadi, unsur hara tidak cepat habis. Lalu, akan berbeda juga cara panennya dan lain sebagainya, sehingga tanahnya tidak cepat terkuras. Jadi, kalau diversifikasi itu mengurangi gagal panen, kalau rotasi mengurangi degradasi lahan. Cara ini dianggap ideal. Dianggap ideal dan mulai banyak digalakan. Nah, penanaman dengan sistem multiple cropping ini dapat dilakukan di berbagai skala. Mulai kelas skala rumahan kita yang hanya beberapa meter saja atau skala percobaan yang agak besar sampai skala komisial yang besar pun bisa dilakukan. Kemudian, implementasinya sangat fleksibel, mengikuti luasan lahan dan bentuk lahan. Tanahnya misalnya rendah, tinggi, miring, berbelok-belok, tidak masalah. Multiple cropping bisa dilakukan di tanah, di tempat-tempat seperti itu. Nah, implementasi yang fleksibel inilah yang kemudian membuka peluang mengembangkan multiple cropping tidak hanya sekedar untuk menghasilkan bahan makanan. Tidak sekedar untuk berorientasi pada produksi, tapi juga pada pendidikan, pada percontohan, pada wisata, dan lain sebagainya. Jadi, kalau dia sudah masuk pada tujuan wisata, kesenangan, dan lain sebagainya, maka tidak cukup pendekatannya hanya teknis praktis. Teknis praktis dan praktis itu kan ilmunya orang pertanian. Tidak cukup hanya dengan itu. Desain juga penting. Kita nanti akan lihat bagaimana contoh multiple cropping yang didesain dengan begitu rupa sehingga sangat bagus. itu bisa. Contoh sebelah kiri itu ada foto ini multiple cropping di sebuah kebun pendidikan di Inggris. Itu bisa didesain dengan menarik. Kemudian jenis tanaman. Multiple cropping itu relatif tidak terbatas. Apa saja bisa. Asal sesuai dengan karakteristik agroklimatnya, asal cocok dengan iklim setempat. Pohon tahunan bisa dipakai tapi tentu tidak dirotasi karena tadi kan salah satu prinsip multiple cropping adalah rotasi. Pohon tahunan bisa dipakai tapi tidak menjadi tanaman yang dirotasi. Tanaman pokok saja. Tanaman semusim bisa. Pasti bisa. Buah-buahan oke, tanaman hias bisa, tanaman hias tanaman obat, tanaman dapur, semua bisa. Dipakai dalam multiple cropping tergantung sistem yang akan dipakai dan tujuannya untuk apa. Nanti kita akan coba lihat satu persatu. Ini beberapa hal yang menjadi pertimbangan dasar. Pertimbangan dasar kalau kita akan melakukan multiple saya sebenarnya ada banyak, saya coba ringkas dan rangkumkan menjadi empat saja yang paling pokok. Yang paling pokok. Jadi yang pertama, penutup berkopling itu berusaha menghindari penggunaan tanaman yang berkerapat dekat satu famili atau satu genus apalagi itu dalam kelompok penanaman yang sama atau ditanam berturut-turut pada lokasi yang sama. Itu dihindari. saya kasih contoh gambar di sini ada gambarnya contohnya ini misalnya ini jagung dan buncis itu kelompok keluarganya jauh. Kalau dia kita tanam bersamaan dalam satu blok tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi pada blok yang sama musim berikutnya kita jangan tanam itu lagi. Kita jangan tanam itu lagi. Kita tanam yang lain saya kasih contoh misalnya tomat dan ubis itu jenisnya beda sama sekali. Kenapa begitu? Karena pertama tanaman yang berbeda spesies berbeda familinya berbeda jauh tidak berkerabat itu sistem perakarannya pasti beda sehingga tidak ada persaingan ruang akar dan kalau saya tanam jagung sama tanam tomat beda cara makannya kedalaman akar kedua jenis tanaman itu beda hara yang dimakannya pun tidak persis sama sehingga tidak 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 akan bersaing disitu kemudian sama penyakitnya pasti beda yang menyerang jagung dan menyerang tomat yang tidak sama pasti beda lalu ini kalau tanamannya sama itu tidak ada simbiosis yang menguntungkan 1 hektar 10 hektar 100 hektar semuanya padi itu tidak ada simbiosis yang menguntungkan tetapi kalau dalam satu lahan satu hamparan kita tanam tomat dan kubis misalnya itu ada simbiosis komensalisme yang untung kubisnya karena tomat itu mengeluarkan bau yang tidak disukai oleh ulat yang menyerang kubis jadi kubisnya yang untung tidak dua-duanya untung tomatnya tidak terpengaruh tapi kubisnya untung itu jadi simbiosis komensalisme ulat yang menyerang kubis jadi berkurang kalau semuanya kita tanam kubis bisa jadi itu habis oleh ulat bisa jadi itu habis oleh ulat tapi kalau ada pasangannya tanamannya yang berbeda ada simbiosis yang salah satunya untung bisa juga ada simbiosis yang dua-duanya untung tetap itulah kegunaannya mengapa kita menghindari penggunaan tanaman yang berkerabat pada waktu tanam yang bersamaan atau pada lahan yang sama berikutnya hari ini tanam tomat berikutnya selapan tomat lagi itu kita kan seperti memelihara hama penyakit makanannya kita sediakan terus tomatnya ada terus tidak kita putus siklusnya itu kita hindari dalam musik yang di bawah ini adalah contoh tanaman-tanaman yang kita hindari untuk ditanam bersamaan atau berturut-turut tomat terong kentang ini karena sama-sama solanase satu famili genusnya solanum yang di bawah cabai semua cabai itu solanase tapi itu genusnya kapsikum jadi kalau misalnya cabai masih berdekatan dengan tomat walaupun sama-sama solanase tapi genusnya solanum dan kapsikum ini masih mendingan masih boleh masih boleh kemudian semua kubis-kubisan keluarga brasika itu brasikase jangan ditanam berturut-turut kacang-kacangan ini leguminose juga jangan ditanam berturut-turut karena nanti hamanya sama makannya sama kita kasih pupuk di tanah yang dimakannya sama pada kedalaman akar yang sama lagi itu yang kita hindari padi jagung gandum ini sama-sama gram ini tanaman buji-bujian semua kelompok bawang apapun bawang merah bawang putih bawang bombay bawang daun ini aliasi juga bergerak jadi kita hindari untuk menanam semua yang ada dalam famili yang sama dalam blok yang bersamaan atau ditanam berturut-turut kemudian jadi kita usahakan berbeda-beda gambar ini ilustrasi saja bahwa kita lihat kentang jagung terong tomat labu itu akarnya beda itu beda yang berdaun ini umumnya akarnya jauh lebih dalam sementara yang umurnya pendek-pendek kayak kentang dan jagung itu akarnya lebih pendek lebih rendah jadi kalau kita tanam bergilir-gilir ini akarnya akan berbeda-beda kondisinya di dalam tanah dan ini menguntungkan oke itu prinsip pertama prinsip yang kedua adalah kita usahakan memilih tanaman yang kebutuhan airnya sama tapi sistem akarnya beda ini memudahkan irigasi memudahkan penyiraman kan susah kalau misalnya kita tanam tanaman yang satu butuh air banyak disebelahnya tanaman yang tidak butuh air banyak itu pengairannya jadi lebih susah kita usahakan tanaman itu sama-sama membutuhkan air yang sama tapi sistem perakarannya berbeda air ini penting karena kelebihan dan kekurangan air itu sama efeknya sama-sama bikin tanaman layu walaupun layunya berbeda tapi sama-sama bikin layu jadi sebagian tanaman itu perlu air sangat banyak misalnya kubis-kubisan padi sudah pasti itu tanaman yang paling banyak air paling butuh air paling banyak kedua jagung butuh air banyak juga lalu kubis-kubisan cirinya mudah kalau daunnya lebar-lebar dan berair itu pasti dia butuh air banyak itu mudah sementara sebagian lainnya tidak tidak butuh air terlalu banyak kelebihan air malah membuatnya jadi layu atau kehilangan nutrisi terkenci karena banyak air tertunci nutrisinya jadi hilang ada pula tanaman yang hanya perlu air banyak di awal pertumbuhannya tapi setelah itu tidak terlalu banyak itu biasanya yang angkarnya dalam kalau tanaman tumbuhnya sudah bisa sampai dalam seperti tempat atau cabai dia bisa menggunakan memanfaatkan kelembaban air di dalam tanah jadi tidak harus disiram terlalu banyak itu dia bisa menembakkan ini kelompok yang suka banyak air kubis-kubisan ini yang tidak suka air berlebih ini contoh tanaman yang akarnya tumbuh ke dalam dan kemudian bisa memanfaatkan kelembaban air di dalam tanah tidak perlu disiram terlalu banyak dari atas sudah cukup bagus ini contoh-contohnya yang ketiga pertimbangan sinar matahari tanaman itu kan berbeda jenis berbeda kecepatan tumbuhnya jadi bisa jadi bisa jadi suatu saat kita tanam tanaman besarnya sama tapi sebulan kemudian yang satu naik sedikit yang satu naiknya sudah banyak terlalu tinggi akibatnya apa sinar matahari yang tinggi itu kan menghalangi yang rendah tidak kena sinar matahari dan itu bisa mengganggu caranya mengakali ini bagaimana satu diantaranya tanaman itu harus jangan tanaman yang full sunlight jangan tanaman yang betul-betul matahari banyak banyak pilihan jangan full sunlight gitu ya atau diatur pertumbuhannya yang kira-kira tumbuhnya nanti akan besar ditanamnya belakangan beda sebulan misalnya jadi ini ditanam tanamannya beberapa minggu lebih dulu ini saya ambil contohnya ini kan kubis kubisnya ditanam duluan setelah satu bulan baru cabainya ditanam jadi pada waktu cabai itu besar kubisnya sudah panen dia tidak terganggu oleh tanaman yang tinggi atau pilih tanaman yang satu diantaranya daudnya jarang-jarang seperti bawang ini kan daudnya kecil-kecil jarang-jarang jadi dia tidak akan bisa menghalangi kubis ini adalah kelompok tanaman yang perlu sinar matahari penuh jadi kalau kita tanam tanaman ini jangan tanam bersebelahan dengan tanaman yang kira-kira jadi besar dan menaungi dia dia akan terganggu tumbuhnya oke ini yang prinsip yang ketiga ini prinsip yang keempat sebisa mungkin kita usahakan ada tanaman yang punya fitur khusus maksud saya begini ada tanaman kelompok leguminose misalnya kolopogonium atau sentrasema itu banyak menghasilkan nitrogen di akar karena multiple cropping itu kan ditanamnya terus-menerus sepanjang tahun nah sekali-sekali diselang diantaranya dengan tanaman-tanaman yang punya kemampuan revitalisasi lahan sehingga tidak cepat habis unsur hara di dalam tanahnya tetap bisa terjaga kemudian bisa juga tanam-tanaman yang menolak serangga untuk mengurangi hama itu ada banyak contohnya ini kalau ditanam di rumah nyamuk juga berkurang lavender misalnya gitu ya rosemary krisan itu sekarang banyak orang pakai lavender dan rosemary karena bunganya kan bagus agak wangi juga dan itu wanginya tidak disukai oleh nyamuk lalat juga tidak suka jadi kalau ditanam itu bisa mengurangi kalau untuk mengurangi cropping dia bisa mengurangi datangnya serangga-serangga hama jadi ditanam diantara tanaman kelompok tanamannya ada pilihan tanaman-tanaman yang bisa menolak serangga lalu bisa juga kita tanami refugia refugia itu tanaman yang justru menarik serangga yang berguna untuk datang gitu ya tanaman yang menarik tanaman serangga serangga berguna untuk datang jadi serangga yang berguna itu misalnya lebah lebah penyerbuk yang membantu menyerbukan bunga itu numpang hidupnya di tanaman refugia ini gitu dia numpang hidup di sini jadi dia bisa membantu menyerbukan tanaman contoh refugia itu misalnya bunga matahari zinia kenikir dan sebagainya banyak ini contoh-contohnya itu banyak kita bisa selang dengan refugia jadi tidak melulu harus tanaman sayuran yang kita tanam banyak tanaman lain yang juga bisa kita tanam sebagai bagian dari multiple nah itu empat prinsip utama pada waktu kita melakukan kita ingin melakukan penanaman multiple profit kita pertimbangkan dulu ini empat prinsip itu tadi jangan yang bergerabat dekat cari yang kebutuhan airnya lebih kurang sama kemudian cari lagi tanaman yang kalau tumbuh tingginya tidak saling menutupi rugi jadi dua-duanya yang keempat ada tanaman tanaman yang punya fitur khusus ini sangat membantu merawat lingkungan kita kita bisa mengurangi pakai pesticida kita bisa mengurangi pakai pupu jadi menjaga keseimbangan alamiah juga dengan mengundang serangga-serangga berguna dengan menanam tanaman refugia sehingga multiple cropping kita bisa awet ditanam terus-menerus berkurut-kurut tapi tidak mengganggu tidak merusak nah saya mau mulai masuk pada macam-macamnya multiple cropping ini juga banyak tapi saya pilih enam yang paling sering dipakai saya pilih enam sebenarnya ada banyak ada lebih dari itu yang pertama yang paling sederhana adalah mixed cropping mixed cropping ini gampangnya begini saya tanam banyak jenis tanaman dan tidak saya atur penanamannya tanam saja ada tanah kosong tanam ada tanah kosong tanam bersebelah-sebelahan saya tanam gitu ini mixed cropping dan ini yang paling banyak dilakukan oleh kita contoh yang paling terkenal namanya three sisters ini bukan nama vocal group ini nama nama tiga jenis tanaman yang menjadi tanaman tradisional yang ditanam oleh orang-orang indian di Amerika utara jagung buncis dan labu labunya bisa squash bisa pumpkin ada tiga jenis ini yang selalu ditanam bersama jadi jagung yang ditanam pertama kali menjadi tempat buncis untuk tumbuh merambat buncis itu kan perlu tegakan perlu ajir perlu kayu untuk dia tumbuh merambat nah dalam three sisters ini kita tidak perlu beli tambahan ajir karena dia akan merambat pada jagung dia akan merambat nah kalau buncis itu bisa merambat pada batang jagung dia bisa naik lebih tinggi dia punya akses dapat sinar matahari lebih banyak dibandingkan kalau dia ada di bawah dia naik numpang tumbuh di jagung dia dapat sinar matahari jadi dibanding dia lebih cepat besar kemudian juga bisa mendatangkan serangga karena buncis itu bunganya diserbukan oleh serangga disebutkan oleh serangga nah buncisnya sendiri fungsinya apa buncis adalah tanaman legum yang mampu bersimbiosis dengan bakteri risobium mengikat nitrogen dari udara dimasukkan ke dalam tanah nah nitrogen itu berguna buat jagung jagung itu tanaman yang sangat butuh banyak nitrogen karena tumbuhnya cepat dan itu dia dapat dari buncis yang mengambil nitrogen dari udara ke dalam tanah dimanfaatkan oleh jagung dimanfaatkan juga oleh labu lalu apa fungsinya labu labu itu di bawah saja tumbuhnya daunnya besar-besar nah daun labu yang besar-besar itu menutup permukaan tanah sehingga gulma tidak bisa tumbuh gulma di tanah itu tidak bisa tumbuh karena tidak ada sinar matahari ditutup daun labu lalu daun labu itu pinggirnya bergerigi kasar nah gerigi yang kasar ini mencegah hama untuk datang ada hambatan fisik ada halangan fisik sehingga hama itu tidak bisa cukup untuk datang menyerang dia terhambat oleh labu jadi ada simbiosis untuk tiga-tiganya jadi three sisters ini semuanya seling bersimbiosis dan pada gilirannya nanti mereka tiga tanaman itu akan akan menyuguhkan makanan yang bergisi tinggi ya jagung ya buncis ya labu three sisters inilah yang banyak diteliti oleh pada peneliti sampai serumit itu penelitiannya untuk mengetahui manfaat multiple cropping yang mungkin bisa didapat dari tanaman-tanaman pada waktu kita menanam tanaman yang lain ini ada bukti simbiosis kalau kita tanam lebih dari satu bersamaan tapi kelompoknya berbeda jenis tanamannya ternyata pertumbuhannya jadi bagus three sisters ini yang sangat terkenal sering menjadi bahan studi ini adalah contoh mix cropping yang bisa dilakukan biur rumah contoh mix cropping yang bisa dilakukan biur rumah dan tidak harus sayuran bunga-bungaan juga bisa tanaman hias itu bisa juga jadi menanam bunga di kebun sayur ini menarik serangga yang bermanfaat menarik serangga yang bermanfaat untuk datang pupuk-pupuk lebah datang untuk membantu penyerbakan dan ada satu lagi yang agak unik tapi ini hasil penelitian terbaru bunga yang berwarna-warni itu bisa membingungkan serangga ternyata jadi serangga itu datang dia mau menyerang tanaman tapi di sekitarnya banyak bunga berwarna wangi dia salah nyerang karena bingung yang lebih menarik kan bunga warnanya lebih mencolok jadi dia datang ke bunganya itu jadi bukan ke tanaman yang tadinya dia mau serang seperti misalnya ada ulat namanya helikopelvis armigera itu menyerang tomat menyerang tomat ini kalau saya ini ulat yang paling kurang ajar ini makannya tidak banyak tapi ngerusaknya banyak jadi ulat helikopelvis itu berjalan menginguti sinar matahari jadi dia akan menyerang dulu bunga tomat yang paling timur sesuai dengan perjalanan matahari ke arah barat dia akan menembus bunga buah-buah tomat di sebelahnya yang paling barat sehingga pada sore hari seluruh buah tomat yang ada dalam satu klaster bolong dirusak oleh ulat itu dia makannya sedikit tapi merusaknya banyak dan bolong itu menggagalkan seluruh panen kalau dia cuma memakan satu biarinlah gak apa-apa tapi yang lain jangan ini kan dirusak nah ulat helikopelvis ini diantaranya yang mudah bingung kalau misalnya di sekitar tanaman tomat itu kita tanam tanaman bunga-bunga dia salah menyerang kemudian nah ini ada contoh kalau di Indonesia ya kira-kira ada tanaman obat itu sudah biasa lah kita lihat di mana-mana ya di kampung-kampung juga banyak dulu waktu saya tinggal di Jakarta di belakang saya itu ada kampung yang pernah terbelih jadi kampung terbaik se-Asia karena semua rumahnya nanam seperti ini semua rumahnya menanam seperti ini tapi sayangnya kampung terbaik se-Asia itu sudah digusur karena kena jalur rel kereta api di Cilandak jadi sekarang sudah gak ada kampung itu itu satu kampung semuanya menanam seperti ini ya kasihan juga tukang sayur kalau lewat gak laku karena semua sudah ada di kebun kemudian ini ada yang ditata agak bagus gitu saya jadi ingat ini nenek saya bangga betul kalau cabennya berbuah dulu dan dia tanam di rumahnya mix cropping seperti ini dan kalau berbuah dia bangganya luar biasa kemudian ada intercropping ini intercropping ini adalah cumpang sari tanaman yang seumur cumpang sari tanaman yang seumur jadi dua jenis tanaman ditanam berselang-seling berselang-seling selang-selingnya bisa sebaris 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 bisa dua baris dua baris dua baris bisa macam-macam pilihannya pada sebidang tanah yang sama dan ini tujuannya sebenarnya memanfaatkan sumber daya yang yang tidak akan habis kalau hanya satu jenis yang kita tanam jadi misalnya kalau ini saya kasih contoh apa ya jagung sama kedele gitu ya kalau kita tanam jagung saja di satu lahan sebenarnya tidak seluruh potensi lahan itu terpakai oleh jagung dia tumbuhnya terbatas cepat juga gitu ya tiga bulan sudah panen mungkin kurang sehingga pada waktu kita kita mengolah tanahnya kita memberi pupuknya itu tidak terpakai semua oleh jagungnya terbuang lalu belum ruang banyak ruang yang kosong tidak terisi karena kosong gitu kalau misalnya disitu kita manfaatkan dengan menanam dua jenis tanaman maka sumber daya yang tidak terpakai itu jadi bisa terpakai jadi lebih efisien nah hasil gabungannya kalau kita menanam dua jenis ini lebih tinggi pemanfaatan sumber daya ini lebih besar pengendalian gulmannya lebih gampang kalau kita menanam di kebun itu banyak tanah kosong yang gulmannya banyak itu gulmannya banyak dan biaya untuk mengendalikan gulmah itu mahal jadi lebih baik ditanam untuk mengendalikan gulmah bisa mengurangi pengendalian gulmah kemudian nitrogen yang mengambil kedele yang mengambil nitrogen dari udara dia akan membawanya ke tanah lalu jagung ikut memanfaatkan itu mengurangi jumlah sangat banyak mengurangi jumlah bisa 40-50% lalu peluang gagal panennya juga kecil dan pengendalian erosinya lebih bagus karena penutupan lahannya jadi lebih banyak kita lihat ini yang di bawah jagung dan kedele ini penutupan lahannya bagus sekali tidak banyak lahan yang terbuka kalau datang pujan tidak akan banyak permukaan tanah yang terpercik lalu menjadi runoff lalu percikannya terbawah runoff menjadi erosi ini tidak banyak karena dia tutupannya sangat baik ini contoh intercropping skala kecil di rumah kalau miscropping tadi kita tidak tanam dalam baris-baris dicampur saja semua kalau ini ditanam dalam baris-baris yang agak rapi sehingga lebih bisa diperhitungkan panenannya ini kapan ini kapan lebih bisa diperhitungkan ini contoh miscropping yang di rumah tanamannya umurnya pendek 2-3 bulan bisa kita ganti terus tanaman itu ganti-ganti panennya bisa macam-macam dan tamannya pun tidak membosankan karena ganti-ganti bentuknya ini contoh miscropping yang ketiga interplanting interplanting ini adalah menanam tanaman yang umurnya lebih pendek di antara tanaman yang umurnya lebih panjang ambil contoh cabai cabai itu umurnya 5-6 bulan dia baru keluar bunga di umur 100 hari lebih baru bisa dipanen setelah usianya 3 bulan lebih dari hari pertama sampai 3 bulan itu dia tidak menghasilkan apa-apa nah disitu bisa kita tanam tanaman lain yang umurnya lebih pendek misalnya bawang merah bawang merah itu kan 55 hari sudah bisa panen atau ya hari ke 55 itu sudah bisa panen jadi pada waktu cabainya besar tapi belum produktif bawang merah kita tanam pada waktu bawang merahnya kita panen cabainya baru berbunga jadi tanaman cabainya tidak terganggu produktifitasnya oleh bawang merah karena fase tumbuhnya beda nah ini interplanting jadi kita menanam tanaman yang lebih pendek umurnya di antara tanaman yang lebih panjang jadi kita bisa dapat 2 kali panen tanpa harus saling mengganggu ini contohnya ini interplanting yang lebih rumit 3 jenis tanamannya ada merigold ada bloomkohl kubus-kubus bunga itu ada cabai ini 3 kita buat interplanting sekaligus 3 ini menguntungkan karena waktu panennya kan berbeda merigold umurnya lebih pendek dia panen duluan bulan depannya bloomkohl bisa panen berikutnya baru cabai bisa panen cabai itu bisa panen sampai 6 kali 7 kali terus menurun nah tanaman merigold ini punya fungsi lain juga ini dia berfungsi sebagai refugia juga dia bisa mengundang musuh-musuh alami yang menyerang cabai atau bloomkohl dia jadi refugia jadi selain dia bisa dipanen bunganya sebagai bunga potong selama tumbuh dia berfungsi sebagai penarik serangga untuk melawan serang hama yang menyerang cabai dan tanaman yang sudah dipanen duluan segera dibersihkan yang sudah cabainya bawangnya sudah panen duluan segera dicabut dibersihkan karena tanaman berikutnya akan tumbuh lebih besar jadi dia akan memanfaatkan keuang jadi tiga ini bisa lebih dari tiga juga bisa lebih dari tiga juga bisa kemudian ini interculture resikat saja interculture itu biasanya adanya di tanaman perkebunan atau kehutanan ini menanam tanaman-tanaman semusim diantara tanaman-tanaman tahunan jadi misalnya nanam jagung diantara kebun mede jambu mete kacang mete itu diantaranya sebelum panen kita tanam nanu jagung lalu misalnya juga menanam di kebun kopi kopi itu juga bisa ini kopi yang pendek ini kopi dibawahnya ditanami kacang-kacangan sebagai ground covernya ya kacang-kacangannya akan menghasilkan nitrogen yang dibutuhkan kopi untuk tumbuh kopi itu pohon besar pohon tahunan maksud saya pohon tahunan yang butuh pelindung ya kalau tidak ada pelindung terlalu panas dia tidak mau berbuah nah ditanamlah pohon pelindung yang lebih besar dari kopi kalau disini contohnya ini saya pikir tanaman keluak keluak itu yang suka dibikin buat rawon bungunya rawon bahasa lainnya kepayang yang kalau masaknya salah kita mabok karena itu ada isilah mabok kepayang jadi orang yang mabok karena jatuh cinta tapi maboknya kayak orang makan kepayang tapi pusing-pusing nggak bisa mikir disebut mabok kepayang nah itu keluak keluak itu umurnya tahunan pohonnya besar bisa 20 meter lebih dan dia bisa berfungsi sebagai pelindung pohon kopi kalau di Jambi di Muaranim Sumatera Selatan itu pelindung pohon kopi yang dipakai banyak menggunakan duku di pohon duku sebagai pelindung ini contoh interculture kemudian ini ada lagi relay planting relay planting ini sisipan tanaman sisipan jadi kita sudah menanam tanaman yang kedua sebelum tanaman yang pertama panen sebelum tanaman yang pertama panen jadi kita tanam dulu satu tanaman tanaman pertama lalu sebelum tanaman pertama itu panen kita tanam tanaman yang kedua jadi yang pertama panen yang kedua sudah besar ini namanya relay planting ini sering juga dilakukan untuk menghemat biaya pengolahan tanah karena tanaman yang kedua itu pada waktu ditanam tidak perlu mengolah tanah lagi jadi tanaman yang pertama kan sudah mengolah tanah sebelum yang pertama ini panen tanam yang kedua jadi nanam tanaman kedua itu diantara tanaman-tanaman yang pertama disisipkan namanya relay planting ini contohnya nanam kedele di kebun jagung jagungnya sudah mulai membentuk tongkol kedelenya ditanam gitu ya kedelenya ditanam jadi ada daun-daun jagungnya lalu yang di bawah tongkolnya dibuang saja tidak akan mengganggu jadi tidak ini ada lagi tumpang sisip antara kedele dengan bunga matahari jadi bunga mataharinya mulai keluar tapi masih kecil tanam kedele di sebelahnya ini kan nanti pada waktu guna mataharinya panen kedelenya sudah besar ini contoh wortel diantara bawang merah sama prinsipnya begitu ini namanya relay planting jadi kalau orang lari estafet gitu sebelum sampai tongkatnya sudah diserahkan lalu dia berikutnya tumbuh ini yang terakhir sequential planting ini tanaman yang beruntun kalau relay planting tadi sudah tanaman kedua ditanam sebelum yang pertama dipanen kalau sequential planting begitu yang pertama dipanen yang kedua langsung ditanam juga tidak perlu melakukan pengolahan tanah tidak perlu jadi itu menghemat biaya pengolahan tanah awal ini memaksimalkan ruang kebun sehingga tidak perlu menunggu misalnya gini kebun saya tidak besar saya ingin sepanjang tahun ada tanaman nah sequential planting adalah yang paling cocok tidak usah ada jeda untuk negara kita yang empat musim maka harinya ada terus ini bisa dilakukan yang dipakai umumnya adalah tanaman-tanaman yang umurnya pendek memang tujuannya untuk mendapatkan panenan yang macem-macem ini contoh tanaman-tanaman yang umurnya pendek kangkung bayam sawi pentimun selada kecang panjang wortel yang kecil-kecil itu baby wortel ini contohnya ini bisa ditanam jadi tidak usah menunggu satu kebun selesai dibersihkan diolah lagi baru nanam lagi tidak perlu kalau melanam tanaman-tanaman yang umurnya pendek seperti ini begitu yang pertama selesai tanaman saja berikutnya karena tanahnya masih gembur dan sisa pepuk yang pertama masih ada kalau tanamannya pendek-pendek begini nah persoalannya sekarang adalah kan bingung juga ya pertama saya tidak boleh menanam tanaman yang satu keluarga bersama-sama dalam waktu yang bersamaan kemudian kemudian saya tidak boleh juga menanam tanaman yang satu keluarga pada musim berikutnya kalau hari ini tanam capek musim berikutnya di lahan yang sama saya tanam capek tidak boleh saya tanam tamat ternyata tidak boleh juga karena tamat itu satu keluarga dengan capek jadi bagaimana caranya saya ada perlu untuk memudahkan kita memilih jenis tanaman ini kita sebut saja lingkaran rotasi jadi tanaman itu pada dasarnya dibagi empat macam empat macam tanaman yang dipanen bagian akarnya ada wortel ada bawang ada lobak ada kentang ada bit dan lain-lain ada tanaman yang dipanen bunga atau buahnya ini ada tomat melon cabai labu mentimun bunga matahari marigold dan lain sebagainya lalu ada tanaman yang dipanen daunnya bayam kangkung kubis liris lada dan lain-lain kemudian ada tanaman kacang-kacangan yang fungsinya adalah memperkaya kandungan nitrogen di dalam tanah empat ini saja tanaman itu kelompoknya dan secara umum keempat-empatnya berbeda berbeda familinya secara umum keempat-empatnya itu berbeda familinya sehingga berikutnya kita tinggal bikin bikin saya dalam satu tahun itu urutannya akar dulu lalu setelah itu buah lalu setelah itu daun lalu setelah itu legum atau gilirannya yang mana yang dibalik boleh saja nah saya mencoba menyusun seperti ini tapi tidak harus begini legum yang lebih dulu karena dia memfiksasi nitrogen dan memperkaya nitrogen di dalam tanah setelah itu tanaman daun kenapa? karena tanaman daun itu membutuhkan nitrogen banyak dan di tanah sudah disediakan oleh legum setelah nitrogen baru tanaman yang menghasilkan setelah daun baru tanaman yang menghasilkan buah kenapa? tanaman yang menghasilkan buah umumnya tidak perlu nitrogen banyak sehingga nitrogen yang sudah disediakan oleh legum diambil oleh tanaman daun masih bisa dimanfaatkan oleh tanaman tomah tanaman buah ya hanya perlu ditambah fosfor karena untuk membentuk bunga dan buah itu perlu fosfor setelah ini selesai baru saya tanam tanaman yang akar karena apa ini pun tidak butuh nitrogen banyak tapi butuh kalium setelah itu kita balik lagi ke situs awalnya sehingga secara berturut-turut tanaman ini akan selalu berbeda pemilihnya gitu nah saya simulasinya mudahnya begini ya katakan kita mau bikin cropping pattern dan cropping system cropping system itu semua dalam satuan waktu misalnya satu tahun untuk per musim tanam itu kita sebut cropping pattern jadi pola pola penanamannya sementara kalau seluruhnya sepanjang tahun itu sebut cropping system jadi cropping system itu adalah urutan dari cropping pattern nah saya buat saja bagi dulu karena ada empat macam saya bagi saja rata-rata tiga bulan kira-kira ada saja dulu tiga bulan nanti bisa plus minus tergantung jenis tanaman saya urut saja blok satu saya tanam legum musim pas main berikutnya saya akan tanam tanaman akar setelah itu bunga atau buah setelah itu daun kan begitu urutannya tadi ya lalu blok dua saya tanam jangan legum lagi karena nanti berdampingnya blok duanya saya putar yang daun pindah ke sini legumnya geser ke sana akarnya geser ke sana bunganya begitu seterusnya sehingga saya dapat dalam satu tahun untuk empat blok ini sepanjang tahun isinya akan ini dan ini dijamin ke arah kanan maupun ke arah bawah tidak ada yang satu family baik pada waktu bersamaan ditanam pada satu musim ini yang ada atas ke bawah maupun pada waktu ditanam berurutan waktu tanam sepanjang tahun tidak akan ada yang tanam cara ini memudahkan lompok baru kemudian kita isi jenis tanamannya baru kemudian kita isi jenis tanamannya oke legum yang pertama saya maunya kedele legum yang kedua saya maunya lobak itu akar ya legum ketiga saya mau bunga marigold kemudian daun yang berikutnya saya maunya bisa begini lalu ke bawah saya bisa kalau disini sudah kedele yang disini tanaman daunnya seledri setelah itu buahnya saya tanam tomat akarnya saya tanam disini lobak sampai terisi semua kotaknya suka-suka kita isi berdasarkan patokan yang di atas kita mau tanam apa lalu kita lakukan penyesuaian umurnya tomat itu ternyata lima bulan berarti kotaknya manjang sampai sini lima bulan sampai bulan kelima setelah tomat saya akan tanam tanaman daun ah saya ambilnya satu bulan panen saja saya tanam setelah itu saya tanam kacang kapri karena harus legum kacang kapri itu umurnya empat bulan berarti dia lewat sampai ke sini kalau itu kalau dia lewat maka tanaman akarnya saya pilih yang umurnya dua bulan dapat portal gitu ya itu juga yang di bawah lobak lebih kurang tiga bulan setelah itu musim berikutnya saya mau tanam bunga matahari tapi umurnya panjang nih empat bulan 120 hari berarti dia akan sampai sekian berarti musim berikutnya saya tanam yang lebih penting dan seterusnya gitu kita bisa menyusun chart ini planting chart ini berdasarkan patokan untuk tidak menanam yang sama familinya baik pada urutan musim tanam maupun pada urutan waktu jadi planting chart ini kita buat dulu sebelum melakukan multiple problem ini adalah guidance yang mudah-mudahan memang memudahkan saya juga biasanya bikinnya begitu bikin planting chart dulu tulis dulu mau ini mau ini mau ini lalu kita selidiki dulu ini kira-kira waktunya bagaimana cukup atau enggak dan sebagainya lalu kita lakukan modifikasi untuk negara empat musim seperti Indonesia ini mudah sekali karena sepanjang tahun kita bisa tanam sepanjang tahun kita bisa tanam tidak ada winter tidak ada musim yang menyebabkan kita harus berhenti menanam kalau di negara empat musim itu kan banyak yang menanam jenis-jenis tanaman menanam terdelai saja tidak bisa sembarang tanam belum tentu juga di summer dia paling baik belum tentu juga karena bisa jadi tanahnya terlalu panas jadi bisa jadi dia harus di musim semi jadi lebih lebih complicated tapi kalau di musim di tanah kita di Indonesia yang empat musim itu jauh lebih oke sekarang saya mau singgung sedikit multiple grouping in design jadi kalau tadi yang kita bicarakan sepanjang awal sampai sebelumnya ini kita bicara multiple grouping sebagai tanaman produksi tanaman penghasil makanan landscape dan bukan bukan kesana arahnya landscape bukan untuk menghasilkan tanaman penghasil makanan walaupun bisa juga nanti kita akan lihat bisa juga kita akan dan coba melihat benarkah multiple grouping itu fleksibel sehingga dia bisa diintegrasikan sebagai fitur dalam landscape design dalam merancang kita lihat begini ini edible garden kegiatan ini sederhana saja sebagian dari tanaman yang ditanam itu adalah tanaman yang bisa menghasilkan bahan makanan tidak perlu semua bisa sebagian edible garden itu sederhana mixed grouping tadi pokoknya dicampur saja apa saja mau ditanam dan ini lebih identik sebagai hobi saja pengisi waktu luang terutama buat orang-orang yang sudah pensiun saya ambil contoh sengaja ini yang paling kanan yang paling kanan ini ini adalah taman yang diurus oleh nenek-nenek umurnya 76 tahun dia punya hobi mengurus kebun setelah pensiun umurnya 76 tahun dia bisa mengurus edible garden ini di halaman belakang rumah selain tanaman hias tanaman-tanaman lain juga bisa dipakai tanaman-tanaman penghasil bahan-makanan seperti sayuran dan lain-lain ini sering kita sebut edible garden kalau istilah kita kan ada dapur hidup ada tanaman obat dan lain-lain sama saja itu bagian dari edible garden dan ini lebih sebagai skalanya skala hobi lebih pada skalanya skala hobi kemudian kita lihat kalau edible garden biasanya cuma untuk kesenangan tapi ada istilah lain namanya edible landscape nah ini lebih luas edible landscape itu bukan hanya sekedar menanam sayuran atau buah-buahan di sepedang lahan tetapi memang memasukkan tanaman-tanaman yang bisa dimakan edible plants itu sebagai bagian dari rancangan landscape bagian dari rancangan landscape tanaman-tanaman itu dipilih bukan karena bisa dipanen bukan hanya karena itu tapi memang karena estetikannya bagus tapi bisa juga menghasilkan bahan makanan istilah edible landscape ini pertama dikenalkan diperkenalkan oleh Robert Curric Robert Curric dia memperkenalkan jenis berkebun baru waktu itu itu sekitar tahun 82 apa 80 80-an lah ya memperkenalkan jenis berkebun baru yang menggabungkan estetika dan produksi tanaman edible landscape ini selain mengintegrasikan edible plants tanaman yang bisa dimakan dengan tanaman hias ke dalam desain landscape konvensional juga dirancang sebagai alternatif landscape ini yang kemudian kalau di kita barangkali ya sering dengar istilah urban landscape urban garden beberapa tahun lalu di Bandung itu ada istilah-istilah itu ya saya gak tahu sekarang nasibnya gimana jadi selain menghasilkan landscape yang bagus yang enak menarik dilihat juga ada bahan makanan yang bisa didapat kemudian Rosaline Creasy ini orang menulis banyak sekali buku yang berhubungan dengan edible landscape dan edible garden ini saya punya satu diantaranya ini ya ini edible Asian garden jadi tanaman-tanaman Asia ini diantaranya yang ditulis oleh Rosaline Creasy banyak sekali tulisannya edible landscape kadang disebut juga food scaping disebut juga food scaping ini adalah pendekatan sistem pangan yang progresif mendorong semua orang yang di rumah yang di kantor yang di ruang publik untuk mempromosikan pangan yang makanan yang bisa dihasilkan sendiri ini istilah food scaping ini orang lain lagi Thompson & Sokoloski yang merilisnya sebagai bukan pengganti tapi padanan nama lain dari edible landscape disebut sama dia food scaping kita lihat gagasan edible landscape yang oleh Robert Kurnik diperpopulatkan tahun 80-an itu sebenarnya dari zaman dulu sudah ada sebenarnya dari zaman dulu sudah ada misalnya tanaman taman gantung Babylonia di Mesir itu juga menggunakan teknik edible landscape disebut disini bahwa tanaman tanamannya tamannya itu taman-tamannya itu juga berisi ada tanaman plum pier fig itu apa ya buah tin ada anggur ada night shade night shade itu tomah capek ada pomgranate ini gelima dan lain-lain itu sudah dilakukan di zaman Babylonia lalu taman-taman Mesir tua taman-taman Mesir kuno ini juga ada juga menggunakan berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran taman Mesir Mesir ini paling gampang dilacak karena semua yang dilakukan di saat itu tertulis di makam-makam di kuburan-kuburan ada ceritanya ada pahatannya ada hieroglyph yang menjelaskan itu bahwa ada ini ada itu dan sebagainya jadi taman Mesir itu juga sudah sejak lama juga melakukan edible landscape kemudian di abad ke-10 ada biarawan-biarawan Benedict dari Ordo Benedict di Jerman itu juga melakukan penanaman-tanaman herbal digabung dengan tanaman hias di biara-biara mereka itu memang karena mereka diberi kewajiban untuk mandiri menghasilkan bahan makan sendiri menghasilkan bahan makan buat komunitas sekitarnya sehingga mereka kemudian melakukan kombinasi penanaman antara tanaman-tanaman produktif dan tanaman hias di biara-biara bukan hanya yang besar biara yang kecilnya pun juga melakukan itu kemudian di Perancis ini tradisional ada potesien ini menggunakan tanaman dapur menggunakan tanaman dapur jadi awalnya ini awal tadi awal 10 ini abad 16 dan 17 jadi pada awalnya potesier ini memang hanya untuk menghasilkan rempah-rempah untuk bikin sup dan lain sebagainya tapi kemudian berkembang jadi lebih luas seperti ini tapi pada saat dia berkembang meluas seperti ini tanaman sayuran itu malah digunakan hanya sebagai ornamental sebagai hiasan jadi tidak diambil panennya ini ini memang mereka hanya membuat taman-taman yang indah tapi yang dipakai tanaman sayuran tidak untuk diambil produksinya ini agak aneh ini OTG di Perancis abad 16-17 sudah ada nah sekarang kita lihat apa yang sekarang setelah tahun 80-an ini digalakkan kembali oleh Robert Kurnik bermacam-macam kegiatan edible landscape untuk kebutuhan masyarakat kota terutama kita lihat contohnya sekarang ini di Filipina di University of Philippines di sana terkenal pertaniannya ini dibangun edible landscape jadi awalnya pemerintah Filipina itu mempromosikan program urban farming untuk mengajari keluarga-keluarga di Filipina yang masih hidup di bawah garis kemiskinan untuk menanam sendiri tanaman-tanaman yang bisa mereka makan jadi tidak harus beli gitu nah tahun 2018 belum lama ini ada lonjakan harga sayuran yang sangat tinggi dan mendukung dan menyumbang pada tingginya apa namanya inflasi menyebabkan tingginya inflasi di Filipina karena ini menyangkut makanan dimakan banyak orang jadi inflasinya lumayan besar padahal beberapa sayuran itu mudah-mudah saja bisa saja ditanam oleh semua orang lalu pemerintah Filipina menggalakkan program itu lakukan penanaman di rumah untuk tanaman yang bisa dimakan jadi tidak harus pulisi UPLB ini mengembangkan edible landscape sebagai cara baru menggabungkan sains dan kreativitas sebagai teknologi produksi tanaman yang revolusioner menurut mereka revolusioner produksi tanaman ini menjadi prinsip dalam merancang landscape jadi dibalik sekarang kalau yang di UPLB itu dibalik jadi prinsipnya menghasilkan tanaman dulu menghasilkan produk dulu baru kemudian itu didesain dalam bentuk landscape yang bagus ini contohnya yang di atas ini ada di kampus UPLB contohnya yang atas yang tengahnya warnanya agak ungu ungu ini Bukan feel memang tidak untuk dimakan tapi yang lainnya adalah tanaman tanaman edible program ini sudah dimulai tahun 2009 dan sekarang sudah meluas mereka sudah melatih tenaga-tenaga Pemda tenaga-tenaga pemerintah daerah dan melatih penduduk kota siapa saja yang tertarik untuk mengimplementasikan cara ini di rumahnya masing-masing atau di lingkungannya atau di lingkungannya masing-masing mereka sudah melakukan training kalau kita lihat dari jauh ini seperti taman biasa saja seperti taman hias biasa saja tentunya bagus indah kombinasinya bagus tapi kalau kita lihat dari dekat itu ada banyak tanaman-tanaman yang sebenarnya bisa dimakan misalnya nanas tanaman umbi-umbian yang tumbuh di dalam kotak planters kotak-kotak planters ini ada juga selada hijau ungu herba herba teragon yang memiliki bunga besi kecil terus ada lobak ada bayam anggur oregano pandan dan lain-lain lalu juga ada tanaman-tanaman herba seperti minstevia basile dan chine ini contohnya kita lihat ini ada yang kayak jeruk ini ini jeruk kesturi yang kalau matang rasanya asem ini jeruk kesturi di antara tanaman-tanaman herba ini contohnya panen lobak dan panen nanas diambil dari taman ini nah taman ini kemudian di ya di integrasikan lah gitu ya antara pemerintah Filipina dan kampus CPLP dan didiseminasikan kepada seluruh orang yang berminat melakukan urban farming di kota masing-masing ini contoh yang saat ini pun masih berlangsung kemudian ini ada contoh lagi yang residensial kalau tadi kan kampus kalau ini residensial jadi edible landscape untuk residensial jadi edible plants digunakan sebagai fitur desain punya nilai estetika maupun konsumsi kemudian mengintegrasikan fungsi edible plants dalam landscape sebagai bentuk alternatif dan fungsi termasuk fungsi estetik fungsi rekreasi dan fungsi landscape lainnya ini tidak menghasilkan tanaman untuk dijual jadi memang hanya untuk kebutuhan komunitas jadi tidak dijual tapi hanya untuk kebutuhan komunitas saja nah menurut ini Prof. Claire Napawan ini pendekatan yang dilakukan pertama adalah analisis site seperti biasa kalau kita melakukan pembuatan taman landscape kemudian penilaian pengguna jadi butuhnya tanaman apa terus bisa nanemnya enggak gitu dan lain sebagainya itu dipelajari kemudian penilaian program itu menilai fungsi yang dikaitkan dengan landscape selain sebagai edible plants jadi selain sebagai tanaman yang dimakan ada fungsi lain lagi apa di situ gitu ya misalnya pendidikan atau olahraga atau dan lain sebagainya ini contohnya ini residential di belakangnya dilakukan taman milik bersama milik komunitas ini ini apa gambarnya michelle obama atau bukan jadi fungsinya secara sosial dia mengakrabkan lagi penduduk dalam komunitas bertetangga sekaligus menambah pengetahuan mengenai tanaman makanan-makanan yang lebih bergisi yang makanan-makanan yang baik sesuai dengan kebutuhan mereka kemudian secara ekonomi fungsinya adalah mengurangi belanja melangi belanja tanaman-tanaman yang mereka makan sehari-hari ini di Amerika pada tahun 70-an pernah menjadi persoalan besar karena harga-harga produk petanian mahal kemudian secara lingkungan ini juga mengelola mengelola sumber daya yang berkelanjutan misalnya selain ini dibikin kompos bikin apa dan sebagainya kemudian ada pengaturan penampungan air hujan apa panen air hujan dan sebagainya supaya tidak sekuatnya terbuak kemudian secara kesehatan ini katanya terapi horticultura terbukti mengurangi stres dan mengurangi tindak kekerasan dan masalah berlaku juga meningkatkan konsumsi makanan yang sehat ini contoh edible landscape untuk lingkungan presidencial sekitar rumah ini tadi pagi saya coba ngambil potret yang dilakukan oleh emak-emak di segala rumah saya tapi ternyata sudah keburu dipanen jadi tanamannya sudah tidak bagus yang saya lihat jadi yang sisa itu hanya tinggal jagung dengan beberapa cabai padahal kemarin-kemarin itu ada kubis-kubisan dan lain sebagainya kelihatan bagus ini dilakukan oleh ibu-ibu di lingkungan dekat rumah saya edible landscape seperti ini kemudian ini nah ini menarik ini menarik ini Lafayette Greens di Detroit ini Lafayette Greens jadi Lafayette Greens ini adalah ruang hijau dan taman kota di tengah-tengah kota Detroit di depan hotel besar gitu pengunjung pekerja kota atau siapapun bisa duduk santai menikmati taman itu melihat sayuran tanaman hias tumbuh di situ taman ini pemenang kehargaan ya dibuat oleh Kenneth Wickel arsitek dan disumbangkan oleh perusahaan The Greening of Detroit disebabkan oleh perusahaan CompuWear pada tahun 2014 kepada The Greening of Detroit lalu di dalam kebunnya ini ada sayuran buah-buahan rempah-rempah dan lain-lain tidak menggunakan bahan kimia sama sekali dan bahkan dua tahun yang lalu itu mulai fokus menanam tanaman-tanaman yang mengundang tanaman-tanaman penyerbuk seperti kupu-kupu lebah penyerbuk lebah madu burung-burung dan lain-lain nah Lafayette Greens ini sekarang menjadi aset yang luar biasa tidak ternilai untuk kota Detroit ini tempat banyak dipakai untuk orang yang istirahat menyendiri gitu ya kemudian orang bisa dengan kehidupan kota besar sehari-harinya yang rumit dia terhubung kembali dengan lingkungan alam dan sebagainya ini tidak terlalu besar tidak terlalu besar tapi fungsinya luar biasa ini juga dasarnya adalah edible landscape kemudian yang terakhir ini misalnya di kebun pendidikan yang diantaranya berfungsi sebagai tempat belajar belajar dan meneliti tempat koleksi dan konservasi untuk percotoan dan diseminasi dan untuk wisata fasilitas ini juga bisa dibuat fungsional dan menarik jadi kebun pendidikan itu kalau bicara produksi tanaman tidak melulu kebunnya harus lurus-lurus panjang-panjang kayak kebun petani di lembang gitu ya tidak harus seperti itu tapi dia bisa juga didesain dengan bentuk yang lebih beragam ya demikian selesai mahan yang saya tersiapkan menurut catatan saya itu satu jam satu menit waduh terima kasih banyak terima kasih atas perhatiannya iya terima kasih Pak Ruli saya juga mau nyetok saya juga masih senang gitu ya alhamdulillah lengkap sekali dari mulai awal sampai dapat clue nih mahasiswanya dari Pak Ruli dapat jawaban jangan-jangan udah selesai tugasnya Pak gara-gara Pak Ruli diatih oke oke sebelum berlanjut ini ada pesan dari Panitia supaya kesannya kuliah beneran ini ada kejutan katanya silahkan ini Kak Medo kasih kejutan baik terima kasih banyak Pak Firman dan juga terima kasih Pak Ruli atas paparan materinya yang sangat menarik dan saya yakin sangat bermanfaat nih bagi teman-teman mahasiswa dan juga kami semua nah sebelum kita masuk pada sesi tanya-jawab tadi saya lihat udah banyak ya apa namanya penanyanya kita akan mengadakan quiz dulu ya untuk para peserta yang ada di Zoom meeting ini jadi saya mengajak para peserta untuk mengikuti quiz saya mohon bantuan Panitia untuk menyampaikan linknya dan juga untuk share screen ya Bunga dan Siva ya kami menyediakan ada souvenir menarik bagi para peserta quiz yang beruntung dan juga yang sudah bertanya ya jadi kami akan memilih yang para penanya dan juga para peserta quiz yang beruntung baik ini sudah mulai ada share screen nah disini silakan para peserta untuk join di tautan yang sudah disampaikan di kolom chat ya ada quizis.com slash join seterusnya ya 508837 atau masuk ke joinmyquises.com bisa pakai HP bisa pakai layar komputer Anda kemudian enter join code-nya 508837 ya silakan mulai masuk kami mengundang Bapak Ibu para peserta para mahasiswa untuk kita ikutan quiz dulu sebentar ya jadi dosennya ikutan quiz juga boleh juga dong ayo Pak ikut meramaikan Pak Ruli nggak boleh ikut nanti kejam semua Pak Ruli nanti Pak Ruli yang menang boleh Pak ya silakan sudah berapa orang yang mengikuti mungkin Bunga atau Siva boleh info di layar sih belum ada yang join Kak oh baik silakan para peserta untuk join kami mengundang para peserta untuk mengikuti quiznya ya jadi joinmyquiz.com lalu enter join code-nya 508837 nanti kami akan klik start ya untuk mulai menampilkan apa namanya pertanyaannya pertanyaannya jadi yang paling cepat untuk menjawab secara benar gitu ya nanti akan ada rankingnya dan bisa terlihat rankingnya di dalam layar komputer silakan dapet hadiah pak firman ikut pak kenapa dapet hadiah ya dapet hadiah dong pak firman yang ngasih hadiah hadiahnya dari iali katanya udah 28 katanya gimana nih mau mau kita mulai ayo mulai aja boleh dimulai aja silahkan silahkan di klik start ya langsung jawab ya karena harus cepat cepat nih sebentar ada akhir screen sebentar oke belum jadi nyontek bisa dijawab padahal belum jadi nyontek nanti dapet nilai gak nanti nilai gak nih oke begin to save start mohon maaf kak Siva atau Dina boleh dibantu nah udah mulai ya udah mulai masuk oke ini udah mulai masuk mungkin untuk bisa pakai kode yang baru ya silahkan untuk memakai kode yang baru ya rekan-rekan semuanya kodenya jadi 433710 nah ini udah mulai bermunculan nih para peserta para peserta silahkan masuk-masuk kita akan mulai segera quiznya ya sudah ada 13 14 15 18 boleh ditampilkan lagi kodenya kodenya di scroll ke atas ya 433710 oke baik sudah ada 24 peserta 25 kami mengundang para peserta untuk mengikuti quiz ya akan ada hadiah yang menarik dari dari Iali kodenya 433710 jadi bisa pakai HP bisa pakai laptop atau komputer silahkan pakai HP juga bisa 433710 oke mau kita mulai langsung cepat-cepat ya langsung di klik ya 1 2 3 silahkan langsung di jawab sudah mulai masuk nih jawabannya benar benar ayo benar ada yang salah terus terus ayo ayo 538120 ayo 74 100 ya yea selamat menikmati 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 selamat ya kepada dua peringkat ratas kami ucapkan selamat untuk menang kuisnya baik terima kasih ya atas apa partisipasi bapak ibu teman-teman mahasiswa para peserta semua mengikuti kuis semoga permaculture itu tidak akan permaculture itu tidak akan menghasilkan yang berlebih kalau misalnya satu keluarga melaksanakan permaculture dia hanya membutuhkan 50 kg sayuran setiap tahun maka dia hanya setiap bulan maka dia hanya menanam sebanyak itu setiap bulan jadi hanya jadi dijaga keseimbangannya supaya tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang perlu jadi polikultur itu bagiannya dari permaculture itu Pak oke baik baik yang berikutnya nih Pak dari Uwia lagi Uwia banyak bertanya mau nyoba selamat sore Pak izin bertanya lagi jika satu jenis tanaman telah ditanam dan panen apakah ada minimal selang waktu yang diperlutupkan sampai tanaman ditanam lagi bisa iya bisa tidak tadi dalam contoh-contoh pola tanam ada relay planting dan sequential planting yang dua ini yang relay planting dan sequential planting ini tidak perlu ada jeda tidak perlu ada jeda yang ditanam adalah tanaman-tanaman yang berumur pendek tanaman-tanaman berumur pendek yang secara umum tidak pernah tidak tidak memanfaatkan kondisi tanah secara maksimal jadi tidak pernah menghabiskan karena umurnya pendek jadi tunggu sebentar ada pak coy yang panennya hari ke-18 misalnya gitu ya ada bayam yang panennya hari ke-25 tanaman-tanaman seperti itu tidak akan menghabiskan hara di dalam tanah jadi penanamannya bisa langsung saja tidak harus ada jeda tapi kalau yang ditanam itu berakar dalam lalu umurnya panjang seperti tomat dan cabai itu harus ada jeda tanahnya diistirahatkan sebentar diolah lagi dimasukkan pupuk organik lagi baru ditanam tapi jeda itu bisa sangat pendek artinya jeda itu karena diolah lagi gitu bukan dibiarkan bukan diberakan bukan jeda itu karena dia diolah lagi gitu pak oke baik terima kasih jelas sekali setelah jawabannya pak Ruli masih pertanyaan dari Awia Sabina selamat sore pak izin ditanya lagi jika pada satu periode jenis tanaman yang akan ditanam baru tanam baru sejenis tetapi direncanakan memakai teknik multiple cropping pada waktu mendatang apakah tanam kesesiapan untuk jenis tanaman lain itu bisa dikosongkan dulu atau lebih baik di tanaman lain terlebih dahulu terima kasih yang kedua pilihannya di tanaman lain jadi tidak perlu direncan sudah saja langsung seolah-olah masuk dalam program multiple cropping penanaman musim berikutnya bisa langsung langsung gitu ya pak ya bisa oke 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 nah kemudian berikutnya dari bunga ini sama sore pak ruli izin bertanya apakah ada trip permaculture untuk mensiasati bercocok tanam di lahan yang gersang dan sedikit air terima kasih kok permaculture ini yang susah ini yang susah ini pak karena air air itu adalah persyaratan utama semua makhluk hidup kan butuh air apalagi tanaman yang umurnya pendek-pendek dan pertumbuhan yang cepat itu pasti membutuhkan air 90% tubuhnya itu izinnya memang air jadi memang air ini persyaratan utama kalau air ada tapi jumlahnya tidak terlalu banyak itu bisa diakali dengan menanam tanaman-tanaman yang akarnya tumbuh dalam ya agak dalam lah gitu ya agak dalam seperti tadi tomat, cabai, terong dan sebagainya karena dia akan bisa mengambil air dari dalam kelembaban tanah jadi tidak harus disuplah dari atas kalau kita menanam kubis, kangkung, bayam gitu tiap hari harus disiram airnya harus banyak tapi kalau kita menanam tomat, cabai itu tidak bisa awalnya saja tiap hari agak banyak airnya setelah tumbuh lebih kurang satu setengah bulan tingginya sekitar setengah meter lebih begitu itu bisa berkurang kebutuhan airnya bahkan ada penelitian pada tanaman tomat pada saat dia mengisi buah itu jangan disiram jadi pada saat buah itu terbentuk dan diisi itu diputus siklus penyiramannya supaya semua proses kimia terbatas hanya pada untuk kebutuhan mengisi buah saja jadi kalau mau diakali akali dengan tanaman yang kebutuhan airnya paling sedikit cirinya biasanya adalah tanaman-tanaman yang akarnya agak dalam dan umurnya agak panjang jadi bukan tanaman sayuran yang umurnya pendek-pendek karena itu airnya boros gitu Pak oke baik terima kasih Pak ini mungkin pertanyaannya terkait dengan kasus Pak kasus di sana airnya susah apanya Pak oke harus ngomong ya ya harus ngomong Pak sangat poros katanya lahannya jadi masuk terus airnya ke dalam baik terima kasih Pak Ruli semoga membantu buat bunga ya jadi bukan ada triknya terhadap susul jenis tanaman gitu ya kemudian dari TBB selamat sore Pak izin bertanya saya pernah baca bahwa si saat sekarang sedang diterapkan uji coba teknologi precision agriculture dalam rangka proyek food estate sistem irigasi di sana dilengkapi dengan sensor otomatis yang mantingkan air saat padi merasa penyang sehingga menghemat air sampai 40% hasil parmen pun 3-4 kali lebih banyak dengan jarak tanam serta 5-5 cm apakah sistem dengan teknologi algoritmis serupa bisa diterapkan pada teknologi multiple cropping oke pertanyaannya yang terakhir itu ya sistem algoritm ini ini yang sulit jadi salah satu kelemahan multiple cropping itu kita sulit menerapkan teknologi yang canggih misalnya mau panen pakai traktor mau menyiram dengan sistem algoritmis ini ini pernah saya pakai di kubun pabrika karena multiple cropping itu tanamannya macam-macam kebutuhannya beda-beda gitu ya jarak tanamnya juga berbeda-beda itu sulit kita untuk menerapkan teknologi presisi itu itu sulit jadi sampai saat ini belum saya belum dapat referensi yang menunjukkan penggunaan teknologi canggih untuk multiple cropping yang penggunaannya seperti ini ya bukan multiple cropping dalam skala perkebunan pertanian luas karena kalau dalam skala pertanian luas itu sudah ada perhitungan untuk penggunaan alat tetapi kalau untuk multiple cropping dalam edible landscape ini akan sulit masih sulit lah sampai sekarang itu Pak baik-baik karena keragamannya itu Pak ya ya oke berikutnya dari Aldi Selamat sore Pak Rui izin bertanya apakah jenis tanaman seperti jagung tomat dan lain dan rotasi jenis penanaman bergantung dengan iklim di Indonesia jika terjadi perubahan cuaca yang secara tiba-tiba apakah teknik penanaman ini tetap bisa diterapkan dan seberapa besar mempengaruhi pertumbuhannya terima kasih ya terima kasih kalau dengan iklim di Indonesia jawabannya secara umum adalah bisa memang kita punya 4 agroklimat sederhananya 4 agroklimat masuk saja disitu 4 agroklimat itu begini dataran renang dataran tinggi musim hujan musim kemarau sehingga kombinasinya ada 4 dataran rendah kemarau dataran rendah hujan dataran tinggi kemarau dataran tinggi hujan kalau masuk saja dalam 4 agroklimat itu maka jawabannya bisa kalau perubahan cuaca cuaca ini beda dengan iklim kalau cuaca itu kondisi sesaat kondisi saat ini di luar cuacanya mendung kalau iklim itu kan ada periode waktunya kalau ada perubahan cuaca dan selama perubahan cuaca itu tidak fatal masih bisa kalau berubah cuacanya hujan sangat besar lalu banjir dan kebunnya hanyut tentu fatal tapi kalau perubahan cuaca itu misalnya tiba-tiba hujan berkurang dalam 2-3 hari tidak fatal tapi kuncinya adalah agroklimat yang 4 tadi itu jadi pilih yang 4 agroklimat jadi misalnya kita tanam di dataran rendah jangan ambil tanaman yang butuh dataran tinggi jadi jangan tanaman di dataran tinggi ditanam di dataran rendah nanti tidak keluar buahnya jadi 4 agroklimat itu aja diperhatikan oke itu prinsip dasarnya ya pak ya oke baik terima kasih nah pertanyaan berikutnya saya gak kelewat dari mbak Asti dari ini oh iya mbak itu iya terima kasih atas sharingnya Pak Ruli bagaimana tips-tips untuk perawatan edible landscape terutama jika dibuat di taman publik kalau taman publiknya itu masih skala residensial gitu taman publik dalam kompleks perumahan segala macam seperti itulah ya itu bisa jadi kita lipatkan masyarakat setempat kayak di lingkungan rumah saya ini ada jadi warga setempat dilibatkan mengurus sama-sama gitu nanti panennya juga sama-sama ya dari kita untuk kita itu bisa dilakukan jadi semua orang saling menjaga tapi kalau taman publiknya di area publik yang bukan perumahan memang harus ada penanggung jawabnya seperti tadi contoh yang Lafayette Green itu Lafayette Green yang di Detroit itu kan taman publik tapi ada penanggung jawabnya dia yang mengurus taman publik itu harus ada kalau tidak nah ini masalahnya di kita itu umumnya begitu ya di kita itu kan pengakuannya besar jadi ini punya aku itu punya aku gitu pengakuannya besar segala macam di aku jadi salah satu problem kita menanam tanaman produktif di tempat-tempat publik itu adalah orang rebutan gitu karena tidak jelas pemiliknya orang rebutan tidak jelas pemiliknya nah itulah sebabnya kalau taman publik harus ada yang ditunjuk siapa yang mengelola itu apakah kantor yang terdekat dengan situ misalnya gitu ya ataukah pemerintah daerah sejauh ini kalau yang saya lihat di banyak referensi itu taman publik yang menggunakan edible garden edible landscape itu memang skalanya residencial skalanya residencial jadi untuk kebutuhan orang yang tinggal di situ kebutuhan orang yang itu Pak baik 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 terima kasih ini memang soal tanggung jawab Pak ya soal soal aku pengakuan tadi Pak ya soal pengakuan memang saya waktu kecil memang suka ngaku jabu tetangga Pak mangga tetangga oke terima kasih di Pak Ruri kemudian berikutnya dari Elmarindah Selamat sore Pak terima kasih Pak atas pemakarannya Mati Nisab Nari izin bertanya apakah bisa dikomunisikan antara permakalcul dan peternakan kira-kira se-efektif apa jika tujuannya untuk meningkatkan produktivitas lahan terima kasih Pak kalau permakulture memang biasanya sudah termasuk juga ternak permakulture itu kan seperti mixed farming tetapi dengan pembatasan-pembatasannya sebenarnya produksi yang dihasilkannya terbatas sebatas memenuhi kebutuhan saja ya kalau permakulture itu tidak berlebihan tidak pernah berlebihan tapi ya tumbuhan dan hewan itu bisa menjadi komoditi yang saling mendukung dan saling memenuhi kebutuhan ya jadi hewan makan tumbuhan sudah biasa semua hewan sapi kambing dan sebagainya pasti mengambil bahan karbohidratnya dari tumbuhan tapi kotoran hewan juga bisa diolah menjadi pupuk yang kemudian kembali lagi untuk tumbuhannya dan itu bisa sangat efektif kalau pola mixed farming mungkin di SITH juga diterapkan itu memang membuat siklus antara tumbuhan dan hewan sebagai satu kesatuan dalam suatu sistem yang kemudian saling mengisi dalam siklus dalam siklik saling mengisi memang harus bisa harus dan dia dalam satu sistem satu sistem oke ini pertanyaan terakhir rasanya itu dari dari ibu isi wah ini biasanya susah nih waduh iya pak Pak Ruli Pak Ruli apa ada istilah edible urban forest edible urban forest yang saya pernah tahu edible forest ada edible forest ada kalau edible urban forest mungkin kalau dibuat di dalam taman kota bisa mungkin bisa ya tapi itu prinsipnya kan sama seperti interculture seperti interculture jadi kita memanfaatkan ruang-ruang di hutan itu lebih cepat ketimbang hasil hutannya gitu ya itu yang edible forest yang saya tahu itu gitu nah mungkin itu perlu dicoba diimplementasikan di dalam kota tapi sejauh ini saya belum nemu itu ada edible urban forest edible forest ada edible urban forest saya lihat di Cina Pak penggantian saya yang belajar sekarang saya lihat di Kunming jadi lebih banyak pohon buah pohon buah pohon buah jadi boleh mengambil buahnya pasal tidak mengotorkan mengotori bagus bagus ya Kunming itu memang terkenal dengan perkebunannya macam-macam buah dan dan kufflingnya juga dijual di tempat firman kita boleh beli oh iya kemarin dari negara manapun boleh beli disitu boleh betul karena untung buat dia untung kita beli hutannya nggak bisa kita bawa pulang oh iya hutannya tetap disana kebunnya tetap disana oke terima kasih Bu itu ya sama-sama boleh di ini Pak boleh diintroduksi Pak harusnya boleh harus itu oke oke terima kasih banyak saya rasanya tidak ada lagi ya pertanyaan tapi kalau ingin ada yang bertanya langsung ini berapa ya panitia ya boleh boleh silahat silahat ada yang ingin bertanya di luar ini chat saya rasanya masih sudah habis saya bukan tanya Pak Firman oh iya Bu Is bukan tanya cuma pusul pusul boleh nggak boleh Pak Firman buat buku dong tentang edit landscape buat Yali itu Pak Ruli iya baik-baik nanti saya ngajak Pak Ruli kalau gitu ajak Bu Is juga ajak Bu Is juga enggak maksud saya kan ini udah banyak bahannya ini gitu nanti ilmunya dibaca sama anak cucu Pak iya insya Allah terima kasih Bu Is masukannya Pak Ruli ayo Pak yuk saya punya banyak foto yang waktu di Kunming bukan saya tiga minggu di Kunming kelalam gitu lihat masanya kok dipandeglang itu ada hutan melinju ya hutan melinju itu hutan kan di daerah desa-desanya gitu tapi hutan juga sih bukan desa hutan kan hutan dilinju jadi bisa dipanen waktu saya itu edible juga buat sayur gitu buat apa gitu barangkali Pak meninggalkan ini meninggalkan food print meninggalkan food meninggalkan belang ya Bu meninggalkan belang yang bagus belang sedikit putrinya yang banyak usul aja usul aja baik-baik kalau Bu Is yang ini berarti itu tugas Bu ya amanah itu udah amanah amanah itu Pak saya lihat bahannya sudah banyak sekali udah bagus tinggal ditambah-tambah iya tadi jadi Pak Uru udah jadi di outline itu iya tiap daerah kan punya tuh di Kalimantan kan ada hutan komunal itu kan banyak buah begini banyak pangan di situ saya cari bukunya tinggal di kompilasi saya dukung Pak tapi tidak bahwa inggris baik-baik Bu terima kasih masukannya topik yang bagus emang yang bagus keringnya makasih Bu mungkin Panitian waktunya sudah habis ya sudah habis dari tadi Pak harus bikin buku supaya ini terbaca terbaca dan bisa footprint yang jelas buat anak cucu oke terima kasih banyak ini Pak Ruli saya sebagai moderator mendapatkan ilmu yang banyak dari awal sampai akhir saya gak berani nyetok kalau Pak Niti Aji bilang udah Pak udah Pak gak bisa saya bilang saya harus tunggu sampai selesai terima kasih saya kembalikan dulu ke MC nih MC Kondangnya nih Kak Medo terima kasih terima kasih Pak Ruli atas jawabannya dan juga rekan-rekan semua yang sudah memberikan pertanyaannya oh iya ini sebetulnya ada satu pertanyaan lagi Pak kita masih ada masih ada waktu 5 menit mau dari Ibu Irina oh Ibu Irina aduh maaf ini baru kebaca chatnya iya iya mungkin 5 menit sebetulnya masih bisa sih iya mana Kak Medo tolong bacakan oh iya Bu Irina Mangga Bu bertanya langsung ya oh Bu Irina bertanyakan langsung Bu Irina Mildewa halo Bu Bu Irina tadi sedang di jalan soal sudah hadir halo Bu terdengar ya silahkan terdengar Bu oh iya saya di jalan jadi halo Ibu saya itu dikaitkan dengan pariwisata yang di mana di Magelang itu di kaki gunung itu kan ada pesawahan yang di yang disewa bagiannya itu untuk ada fasilitas foto soal foto dan jadi kayak semacam apa wisata gitu ya itu gimana Pak konsep itu kan itu sebenarnya tanamannya cuma tadi ya tapi dia ber apa namanya berkola laborasi dengan wisata itu bisa dijadikan semacam apa konsep yang multi cropping juga atau bagaimana ya dengan wisata itu oke ketangkep lah maksudnya ya Pak puntennya suaranya terdengar ya saya ketangkep maksudnya jadi memang edible landscape bisa dilakukan di daerah wisata bisa bisa dan saya pikir itu malah sudah sudah ada sudah banyak sudah banyak dilakukan edibal landscape di daerah wisata yang ada swap foto tadi contoh yang kampus University of Philippine at Los Banyos itu dipakai juga untuk sekarang laris manis untuk foto pre-wedding itu laris manis dipakai untuk foto pre-wedding di sana sekarang orang ngantri pakai itu dan saya pikir itu bisa bisa jadi konsep wisata malah malah masuk dengan dengan konsep multi-per-croping untuk edible landscape malah sangat masuk ragamnya jadi sangat kaya tempat tempat wisatanya kalau yang selama ini saya pernah datangi misalnya tempat wisata Suma di Malang itu kan kita tonton tontonannya baru terbatas sama apel baru terbatas sama apel eforianya itu untuk orang yang tidak pernah nanam tanaman bisa metik apel di pohon itu sudah luar biasa suruh bayar 15 ribu untuk satu buah saja mau itu eforianya ada di situ kalau kita bikin edible landscape dengan pilihan multiple cropping yang lebih kaya itu lebih lebih bagus lebih istimewa dan nanamnya nggak susah apa saja yang penting bisa panen sebab orang itu beli sensasi panennya orang beli sensasi panen jadi bisa itu sangat bisa terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya sukses Bapak Ibu semuanya terima kasih Bu Iri oke silahkan terima kasih banyak Pak Ruli dan Bu Iri atas pertanyaannya kita sampai ke acara selanjutnya yaitu foto bersama ya hampir hampir berakhir acara ini di chat sudah ada virtual background yang sudah di share di chat silahkan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya mahasiswa para peserta untuk berkenan menghidupkan videonya sebentar Haikal mohon bantuan untuk dipandu ya silahkan baik dimohon kepada semua pasar takurin untuk menyalakan videonya mungkin sesi foto akan kita ambil dalam tiga kali tag karena disini ada dua slide mungkin kita ambil tiga kali tag baik sudah semuanya kalau gitu sesi tag pertama dalam hitungan satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga maaf sekali lagi satu dua tiga baik terima kasih semuanya kembalikan ke kami dulu baik terima kasih Haikal ya tadi sudah memandu untuk foto bersama dan juga rekan-rekan semua yang kesediaan untuk membuka video dan untuk foto ya sebelum berakhir kami ingin mengingatkan bagi yang belum mengisi daftar hadir untuk bisa langsung klik linknya yang sudah dibagikan di kolom chat ya untuk link daftar hadir hanya dapat diisi saat sesi berlangsung jadi nanti ketika kalau di klik setelahnya itu tidak bisa lagi baik terima kasih jadi tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara kuring kuliah daring sesi yang kedua dengan judul multiple cropping system sistem bertanam polikultur yang fleksibel disampaikan oleh Bapak Insinyur Ruli Ujaya Kusuma Yali terima kasih banyak dan sudah dipandu oleh Bapak Firman Syah ya kuring ini merupakan acara kuliah daring prodi magister arsitektur landscape ITB dan bekerjasama dengan Yali Ikatan Arsitektur Landskap Indonesia dan juga Fali Forum Pendidikan Arsitektur Landskap Indonesia dan disini kami akan mengundang kami juga mengundang Bapak Ibu rekan-rekan semua untuk menghadiri sesi kuring selanjutnya kapan dan temanya bagaimana itu nanti silahkan dicek ya di IG kami di ig landscape dot itb apa namanya gmail ya eh kok gmail instagram kenapa gmail instagram baik terima kasih banyak kami akan tutup dulu sesi kuring hari ini terima kasih banyak atas kehadirannya sampai ketemu di sesi kuring selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh